Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Saya Pendeta Lukas Eko Sokocok dari CU Angu Dilaras Purworejo Sekarang mengucapkan selamat untuk ibu, bapak, dan saudara yang mengikuti program ini Saudara, ada satu tema yang saya mau bahas Yaitu bagaimana kita berharap di tengah krisis Saya mengambil setting CU Angu Dilaras Karena disinilah kami belajar tentang bagaimana di tengah pandemi Bagaimana di tengah krisis kehidupan, terutama ekonomi Bagaimana di tengah kesulitan Kami diajari untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan Dan memujudkan pengharapan itu dalam sebuah gerakan dan usaha Nah, oleh sebab itu ketika tema ini dibahas Saya sengaja untuk hadir disini Di CU Angu Dilaras di Surya Pusuman 17 Purworejo Selebi yang terkasih di dalam Tuhan Ada setidak-tidaknya dua Kalau orang menghadapi krisis Ada dua Yang pertama, orang menjadi semplah Putus asa Kehilangan pegangan Dengan frustrasi Dan akhirnya dia tidak bisa keluar dari kesulitan dan masalahnya Itu yang pertama Yang kedua adalah Orang sadar Orang mengerti masalahnya Dan kemudian dia menghadapinya dengan teguh Dan sambil kita mencari solusi atau jalan keluar Tentu poin ini masih ditambah Bagaimana tidak melupakan Tuhan Ini yang terjadi Sudara menarik Karena kita akan membaca bagian dari Alkitab Dalam kisah Rasul 27 tentang hal ini Firman Tuhan akan diambil dari Kisah para Rasul 27 Kisah para Rasul 27 Pada ayat yang ke-14 Sampai dengan 26 Saya ulangi Kisah para Rasul 27 ayat 14 Sampai dengan 26 Yang demikian Firman Tuhan Kapal terkandas Tetapi tidak berapa lama kemudian Turunlah dari arah pulau Angin badai Yang disebut angin timur laut Kapal itu dilandanya dan tidak tahan Menghadapi angin haluan Karena itu kami menyerah saja Dan membiarkan kapal kami Terombang ambil Kemudian Kami hanyut sampai ke pantai Sebuah pulau kecil Bernama Kauda Dan disitu dengan susah payah Kami dapat menguasai sekoci kapal itu Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal Mereka memasang Alat-alat penolong Dengan meliliti kapal itu dengan tali Dan karena takut terdampar Di betting sintis Mereka menurunkan layar Dan membiarkan kapal itu terapung-apung Sada Karena kami sangat Hebat diombang ambilkan angin badai Maka pada keesokan Harinya Mereka mulai membuang Muatan Kapal Ke laut Dan pada hari ketiga Mereka membuang alat-alat kapal Dengan tangan mereka sendiri Setelah beberapa hari lamanya Baik matahari Maupun bintang-bintang Tidak kelihatan Dan angin badai yang dasyat Terus-merus Menghancang kami Akhirnya Putuslah segala Harapan kami Untuk dapat Menyelamatkan Diri kami Dan karena mereka Beberapa lamanya Tidak makan Berdirilah Paulus Di tengah-tengah mereka Dan berkata Saudara-saudara Jika sekiranya Nasihatku dituruti Supaya tidak Jangan Supaya kita jangan Belayar dari kereta Kita Pasti terpelihara Dari kesulitan Dan kerugian ini Tapi sekarang Juga Dalam kesukuran ini Aku menasihatkan kamu Supaya kamu tetap Bertabah Hati Sebab Tidak seorang pun Diantara kamu Yang akan binasa Kecuali kapal ini Karena tadi malam Seorang malaikat Dari Allah Yaitu dari Allah Yang aku sembah Sebagai miliknya Berdiri di sisiku Dan ia berkata Jangan takut Paulus Engkau harus Menghadap Kaisar Dan sungguhnya Oleh karunian Allah Maka semua orang Yang ada bersama kamu Dengan engkau di kapal ini Akan selamat Karena engkau Sebab itu Tabahkanlah Hatimu Saudara-saudara Karena aku percaya Kepada Allah Bahwa semuanya ini Pasti sama Seperti yang Dinyatakan Kepadaku Namun kita harus Mendamparkan kapal ini Di salah satu pulau Demikian Kisah Rasul 27 tadi Dan Yang berbahagia Barang siapa Mendengarkan Firman Tuhan Dan Memelihara Dalam kehidupan Setiap hari Amin Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Kisah Para Rasul 27 Ini Bercerita Tentang Rasul Paulus Dalam perjalanan Menuju Roma Dan Meskipun Rasul Paulus Diberi kuasa Dengan kelebihan Ketimbang orang lain Ya Rasul Tapi dia juga Menghadapi kesulitan Jadi jangan dikira Orang yang Memiliki iman Orang yang dekat Dengan Tuhan Lalu tidak punya masalah Enggak begitu Alkitab tidak bicara begitu Tetapi Yang dibicarakan Di sini Di kisah Rasul Adalah Orang yang memiliki Pengharapan Di dalam Tuhan Ketika dia menghadapi Kesulitan dan masalah Dia tidak semblah Dia mencari solusi Tapi yang paling penting Dia ingat Tuhan Dan dia ditolong oleh Tuhan Dan itu yang terjadi Pada Rasul Paulus Selain Berdoa Yang kedua Adalah Rasul Paulus Membuat gerakan Penyadaran Kesekitarnya Supaya mereka Jangan takut Supaya mereka Tetap Terarah pada Allah Artinya apa Dia mempengaruhi Orang-orang sekitarnya Untuk Tidak kehilangan Harapan Dengan kata lain Tetap Memiliki Semangat Sebab Tanpa semangat Tidak ada yang bisa dibuat Orang yang punya semangat Orang yang punya keyakinan Orang itu yang bisa berbuat sesuatu Dan orang yang punya semangat inilah Yang diberkati Tuhan Jadi tidak cukup doa Tetapi ada Semangat Itu yang Kedua Dan Yang ketiga Yang ketiga Tidak cukup doa dan semangat Tapi action Tindakan Sesuatu yang dilakukan Sudah baca dalam ayat tadi Bagaimana beban itu Diperau Itu dikurangi Gandum-gandum Dikuang ke laut Dan seterusnya Jadi ada tindakan Doa Oke Semangat Yes Tapi tindakan tertentu yang dilakukan Tindakan tertentu yang dilakukan Maka Orang yang berhadapan dengan Krisis Dia berharap Kepada Tuhan Maka tiga poin ini Dilakukan dengan Sungguh-sungguh Sudah laku Yang terkasih Di dalam Tuhan Dari Tiga poin ini Yaitu Doa Kemudian semangat Kemudian tindakan Itu yang dilakukan Ketika Menghadapi Krisis Dengan semangat Berharap kepada Allah Oleh sebab itu Sudah sedara Sebagai gambarnya Saya mengajak Mari kita lakukan hal ini Berdoa Tetap semangat Dan Berbuat sesuatu Entah itu krisis ekonomi Entah itu persoalan sakit penyakit Entah itu relasi dalam keluarga Entah itu masalah tentang anak Entah itu di Di Tempat pekerjaan kita Ada Soal relasi Dengan teman kantor Atau apa Doa Kemudian semangat Jangan semplah Dan Lakukan Sesuatu Ingat Doa Semangat Dan Lakukan Sesuatu Pasti diberkati Tuhan Sudara ku yang terkasih Di dalam Tuhan Oleh sebab itu Marilah kita Memohon Rokudus hadir Dan memberkati Saya tidak tahu Kondisi Anda Tapi mungkin juga Ada yang sedang Menghadapi krisis Ada yang sedang Menghadapi masalah Ada yang sedang Menghadapi beban yang berat Bahkan mungkin Suatu pergumulan yang sangat berat Tapi sebagai hambanya Saya mengajak Mari tetap berharap Kepada Tuhan Tiga caranya Yaitu Satu Berdoa Relasi dengan Tuhan Dua Semangat Menjaga Optimisme Dan yang ketiga adalah Usaha Atau Tindakan Saya percaya Tuhan akan Memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Semoga Tuhan Tuhan memberkati Dan menyertai kami Untuk tetap Memiliki semangat Dan berbuat sesuatu Yang dilandasi oleh Relasi dengan Tuhan Dalam doa Sehingga setiap Pergumulannya Kami hadapi Kami meyakininya Ada jalan keluar Tolonglah kami Baik soal ekonomi Baik soal sakit Penyakit Baik soal relasi Masing-masing orang Bicara berbeda Tolonglah ya Tuhan Biar Ruh Kudus Pimpin kami Dan berkati Demi Kristus Pengantara kami Kami berdoa Haleluya Amin